Halo, bertemu lagi di channel Dr. Monita Kalian tau gak sih kalau flek itu merupakan hal yang paling sering dikeluhkan di klinik estetik Bukan hanya para wanita, para pria pun mengeluhkan flek timbul di wajah mereka Nah, flek di wajah ini kadang membuat kepercayaan diri kita bisa berkurang Nah, di video kali ini saya ingin membahas salah satu hiperpigmentasi yaitu melasma Apa sih sebenarnya melasma itu? Kemudian penyebabnya apa aja yang bisa menimbulkan melasma? Kemudian derajat keparahannya itu bagaimana? Cara pencegahannya, kemudian jika kamu sudah mengalami melasma Skincare apa yang tepat untuk memudarkan flek tersebut? Kemudian treatment yang kamu bisa peroleh atau direkomendasikan oleh para dokter di klinik estetik Nah, biar kamu mendapatkan info kesehatan dan kecantikan yang dapat dipercaya Kamu harus dukung channel ini untuk lebih maju Dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang yuk! Ya, terima kasih untuk kamu yang sudah mendukung channel ini Dan untuk kamu yang belum jangan ragu-ragu karena subscribe itu gratis loh Oke, kita simak videonya Sebelum masuk ke pembahasan tentang melasma Saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang hiperpigmentasi Atau yang kamu sering dengar flek ya, hiperpigmentasi Dari katanya hiper dan pigmentasi Hiper ini adalah berlebihan dan pigmentasi adalah warna yang timbul di kulit kita Bisa warna kuning sampai coklat kehitaman Jadi hiperpigmentasi ini adalah suatu gejala timbulnya warna coklat hingga coklat kehitaman yang berlebihan di kulit kita Nah, karena si hiperpigmentasi ini adalah suatu gejala Ada beberapa penyakit yang timbul gejala hiperpigmentasi Salah satunya adalah kelainan yang disebut dengan melasma Melasma ini tampak seperti flek yang tidak teratur Yang bisa timbul di daerah kedua pipi Kemudian cidat, toto dahi, hidung, bibir atas, sampai dagu Kadang-kadang bisa timbul di sekitar leher Ada tiga pola distribusi melasma yang sering kita lihat atau sering kita temukan Yang pertama adalah sentrofasial Sentrofasial ini fleknya timbul di daerah dahi, hidung, bibir atas dagu, kemudian pipi kanan dan kiri Itu namanya pola sentrofasial Yang kedua adalah pola malar Pola malar ini fleknya timbul di daerah pipi kanan, hidung, dan pipi kiri Kemudian yang ketiga adalah pola mandibular Pola mandibular ini fleknya timbul di daerah sekitar rahang Kemudian penyebabnya apa sih sebenarnya melasma itu bisa timbul? Proses timbulnya melasma ini berlangsung secara kronis Jadi penyebabnya diantaranya yang paling sering Yang pertama adalah hormonal estrogen progesteron Yang kedua adalah paparan kronis dari sinar UV Wanita hamil dan wanita yang memakai kontrasepsi hormonal beresiko untuk lebih besar timbulnya melasma Makanya melasma ini disebut juga dengan topeng kehamilan Karena kondisi melasma ini sering timbul di wanita dengan usia subur Namun para pria juga bisa mengalami melasma lho Sekitar 10% kasus ditemukan melasma pada pria Nah yang paling sering itu yang pria-pria yang memiliki ras Timur Tengah, Karibia, dan keturunan Asia Terus kita bahas tentang derajat keparahan melasma Jadi ada beberapa metode untuk menghitung derajat keparahan melasma Yang saya ingin bahas disini adalah melasma severity scale Jadi melasma severity scale ini ada 4 tingkatan 0, 1, 2, 3 Kategori 0, lesinya itu sangat ringan Warna hiperpigmentasinya atau flagnya itu hampir sama dengan warna kulit sekitar Kategori 1 itu ringan Warna lesi atau flagnya atau hiperpigmentasinya itu sedikit lebih gelap dari warna kulit sekitarnya Kategori 2 itu sedang Warna flagnya itu lebih gelap dari warna kulit sekitar Kategori 3 itu berat Warna flagnya jauh lebih gelap dari warna kulit sekitarnya Derajat melasma ini harus dinilai Karena untuk melihat rencana terapi dan evaluasi dari treatment atau terapi Kemudian gimana caranya untuk biar tidak bisa tinggul kumelasma di wajah kita Yang pertama adalah jangan pernah melupakan sunscreen Sunscreen ini adalah minimal skincare yang harus kamu gunakan setiap hari Nah untuk tahu bagaimana cara menggunakan sunscreen yang benar Itu kamu bisa tonton video saya ini linknya tinggal kamu klik ya video saya tentang sunscreen semuanya Terus cara pencegahan yang kedua adalah kamu sebisa mungkin hindari sinar matahari di pukul 10 sampai 15 Apabila memang gak bisa banget nih kamu diam di rumah atau harus keluar terpakat sinar matahari Jadi gunakan payung, topi dan kacamata untuk kelindung sinar ifil Cara pencegahan yang ketiga sebaiknya gunakan KB non hormonal Seperti iodine, triuterine device dan kondom Cara pencegahan yang keempat perbanyak konsumsi sayur dan gua untuk meningkatkan antioksidan di dalam kulit kita Dok saya udah ada timbul melasma terus gimana nih skincare apa yang bisa saya gunakan untuk memudarkan melasma Baik disini saya akan menjelaskan bertahap pagi dan sore Pada pagi hari kamu gunakan facial wash yang mengandung AH Saya rekomendasikan 5 sabun yang mengandung AH Yang pertama wadah white secret Yang kedua hadelabo AH-BHA Yang ketiga lapis facial wash brightening Kemudian yang keempat sun by me AH-BHA-BHA Kemudian yang kelima adalah thermological lactic cleanser Setelah wajah bersih kemudian kamu oleskan produk yang mengandung whitening agent Dan pilihan pertama untuk pengobatan melasma disini adalah sebenarnya hydroquinone dan tretinoin biasanya dikombinasikan ya Nah namun hydroquinone dan tretinoin ini tidak boleh sembarangan digunakan Harus dibawa ke punjuk dokter karena efek sampingnya yang cukup berbahaya Oleh karena itu saya merekomendasikan beberapa produk yang dijual bebas dan bisa kamu beli secara mudah Yang pertama adalah The Ordinary Azelaic Suspension 10% Produk The Ordinary ini mengandung Azelaic sebagai whitening agent Yang kedua The Incailis Alphalbutin Nah si produk ini mengandung alphalbutin yang memang cocok sebagai pengganti hidupnya Yang ketiga Laftis Concentrate Glowide Serum Essence 9 Si Laftis ini memiliki produk yang mengandung asam tranexamad yang sudah terpublikasi penelitiannya untuk menghilangkan melasma Kemudian produk selanjutnya adalah Obagi Serum Vitamin C plus Arbutin Atau produk lain yang kamu bisa temukan ada zat pemutih atau whitening agent di dalamnya Jadi gak boleh beli hydroquinone, tretinoin, sembarangan ya Setelah menggunakan produk tadi kamu harus gunakan sunscreen Anten yang mengandung anti UVA dan UVB atau Broad Spectrum Jika kamu akan keluar rumah sebaiknya kamu tambahkan payung, kopi ataupun kacamata untuk memberikan proteksi yang lebih Dan setiap harinya sekali sehari kamu sebaiknya mengkonsumsi suplemen yang berisi picogenol Dan di sore hari kamu lakukan tahap cleansing Nah dengan menggunakan facial wash yang mengandung ahad tadi yang kamu gunakan di pagi hari Yang kedua kamu gunakan produk retinoid seperti The Ordinary Retinoid 2% Kemudian yang kedua Sunday Riley A Plus Dan dikombinasikan dengan produk yang tadi pagi kamu pakai yang mengandung whitening agent tadi Terus treatment apa yang bisa kamu dapatkan di klinik estetik? Nah biasanya para dokter ini untuk memperoleh hasil yang lebih cepat Biasanya dokter mengkombinasikan regimen skincare yang kamu gunakan tadi Ditambah dengan treatment di klinik seperti chemical peeling yang dilakukan biasanya 2 minggu sekali Kemudian ditambah mikrodermabrasi, IPL ataupun laser Dan perlu diingat bahwa melasma ini bisa timbul kembali loh Hanya apabila melasma kamu sudah memudar sebaiknya kamu tetap mencegahnya dengan mengikuti tahap pencegahan Sebagai penutup aku ingin memberikan kesimpulan Yang pertama melasma itu penyebabnya yang paling sering adalah hormonal dan skinner UV Jadi untuk mencegah timbulnya melasma itu Minimal kamu hindari penyebabnya tadi Seperti memakai sunscreen setiap hari Yang kedua apabila kamu sudah timbul melasma Sebaiknya gunakan skincare yang mengandung zat pemutih Yang tadi saya rekomendasikan Atau yang lain yang bisa dijual bebas di toko-toko Jangan gunakan hydroquinone dan tretinoin tanpa pengawasan dokter Yang ketiga karena melasma ini timbulnya dalam proses yang lama atau kronis Oleh karena itu treatment yang dilakukan juga harus berulang Tidak 1,2,3 hari langsung hilang melasmanya Tapi memang butuh proses yang lama untuk menghilangkan melasma Jadi harus sabar dan disiplin Yang keempat Hati-hati melasma ini bisa timbul kembali Oke segitu aja info tentang melasma Jika kamu masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini Atau DM instagram aku At dokter monita Kamu bisa bertanya Apapun tentang masalah kesehatan Ataupun kecantikan Insyaallah saya akan balas secepatnya Terima kasih atas atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh